Halo guys, kali ini saya masak gulai, telur, puyuh, dan berbagai jenis sayuran lainnya ya Nah, bagaimana kakek seran seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Sazali Nah guys, kali ini ya saya akan masak gulai, telur, puyuh, dan ini yang sedang saya masak ini adalah tahu ya Tahu, 3 biji tahu yang ukuran kecil, saya potong kemudian saya goreng sebentar ya Nah, ini adalah bahan-bahan yang lainnya, ada juga tahu yang saya sudah goreng tadi, kemudian ada sedikit daun singkong, telur, puyuh, ikan teri, juga berbagai jenis lain lah, pokoknya banyak lah gitu ya Dan ini adalah yang saya sudah sediakan ya, bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai, daun, kunyit, daun, salam, serai Semuanya saya sudah siapkan ya, saya sudah haluskan Oke, sekarang saya akan, nah, peras santan kelapa ya, seperti biasa ya, santan kelapa yang saya gunakan adalah santan yang segar, yang pres Saya, ini adalah kelapa sendiri ya, tidak beli ya, dan juga Saya ukur, apa namanya ya, seperti Memeras ini ya, juga semuanya adalah saya lakukan sendiri ya Jadi, bahan-bahan yang saya gunakan adalah kebanyakan bahan-bahan yang ada di sekitaran rumah saya ya Jadi, banyak bahan-bahan yang saya tidak beli, oke Oke, santan saya sudah masukkan ya, dan sekarang saya akan hidupkan api kompor ya Dan kita tunggu sebentar sehingga mendidih ya, baru kita masukkan bahan-bahan yang saya sediakan sebentar tadi ya Dan di sini ya, bahan-bahan yang saya gunakan adalah lumayan banyak ya Nah, saya tutup sebentar ya, supaya cepat masak Begitu ya, kira-kira Sebentar saja ya, dan saya akan buka kembali Oke, sekarang sudah mulai mendidih ya, dan saya mulai masukkan sedikit demi sedikit ya Bahan-bahan yang saya masukkan tadi, saya masukkan dulu ikan teri Nah, ikan teri yang saya gunakan adalah bukan yang jenis yang putih ya Ini adalah ikan teri yang biasanya kita gunakan untuk sambal ataupun untuk gulai Dan juga saya masukkan sedikit daun singkong Ada juga, ini adalah labu siam yang saya sudah potong kecil-kecil Kemudian juga ada terong pipit Nah, kalau bahasa baratnya adalah rimbang ya Dan untuk telur puyuh, dan juga tahu yang saya sudah goreng tadi ya Saya akan masukkan di episode akhir ya Dan ini ada juga tempe yang saya sudah potong kecil-kecil ya Saya sudah masukkan semua Oke, sekarang saya akan terus kacau ya Seperti biasa, jangan biarkan kuahnya mengumpal ataupun berbuyih ya Nanti gulai kita tidak enak ataupun rasanya sudah berbeda ya dari yang kita inginkan Oke, sementara saya akan terus kacau ya Dan sebentar lagi saya akan masukkan bahan-bahan yang belum saya masukkan tadi ya Yaitu telur puyuh dan juga tahu yang sudah digoreng Nah, telur puyuh adalah saya sudah rebus sebelumnya ya Dan juga saya sudah bersihkan, saya sudah kupas Dan seperti di awal video, tahu juga saya sudah goreng Tahu adalah 3 biji yang ukuran kecil ya Kemudian saya potong 2 dan saya sudah goreng sebentar Dan kalau kita masak gulai seperti yang saya masak sekarang ya Ini juga sangat cocok ataupun sangat sesuai ya Kalau kita variasikan dengan berbagai jenis sayuran Seperti di video saya sebelumnya Ada juga sayur petola Begitu ya Dan juga boleh juga dicampur dengan kacang Seperti itu ya Biasanya sayur-sayuran seperti itu Boleh ataupun sesuai ya Dicampurkan dengan telur Ataupun dengan ikan Oke, sekarang saya masukkan Ini adalah telur puyuh Dan juga tahu yang saya sudah goreng tadi ya Dan telur puyuh ya Saya beli di warung ya Ini telur puyuh 5.000 rupiah adalah 12 piece Ataupun 12 biji ya Itu 5.000 rupiah Dan kalau tahu saya beli tadi di warung Sebanyak 15 biji yang ukuran kecil ya Itu 5.000 rupiah Nah, bagaimanakah kalau di daerah Anda ya Mungkin harganya jauh lebih mahal Ataupun lebih murah ya Tapi kalau di tempat saya disini Di pasaman barat Dan majoritas ya Harga-harga disini adalah Boleh dikatakan ekonomis ya Masih harga murah Seperti yang saya bilang tadi ya Oke Saya akan terus kacau ya Dan Ini juga tidak menunggu waktu lama ya Karena Masakan yang saya buat ini adalah Sangat-sangat simple ya Dan seperti telur puyuh Dan juga tahu Ini adalah sebenarnya sudah pun masak ya Sebelumnya Oke Kita tunggu sebentar Oke Sementara saya akan terus kacau ya Dan ini sudah pun kelihatan ya Warnanya juga sudah berubah Dan aromanya juga sudah naik ya Dan ini boleh dikasih sedikit garam ya Sebentar lagi Dan artinya masakan kita ya Sudah cukup matang Sudah cukup masak ya Nah seperti ini penampakannya ya Sudah pun berubah warna Oke Saya akan kasih sedikit garam ya Dan juga sedikit ajin emoto Seperti biasa ya Jika Anda suka Boleh Dicontoh ya Seperti saya Dan jika Tidak suka ya Anda boleh skip Dan boleh diganti dengan bahan-bahan lain Yang biasanya Anda Gunakan Dimasakkan Dan saya sendiri Seperti biasa ya Saya hanya simple Dan masakan saya juga Masakan-masakan kampung yang simple Yang sederhana ya Dan saya gunakan bahan-bahan juga Bahan-bahan yang sederhana Yang mudah didapat di sekitar kita Dan harganya juga Boleh dibilang ekonomis ya Yang semua yang saya masak adalah Boleh dikatakan yang harga-harga yang ekonomis semua Seperti yang saya masak sekarang ya Semua bahan-bahan adalah Bahan-bahan yang mudah didapat di sekitaran kita Oke Garam saya sudah masukkan Dan juga ajil moto ya Dan sekarang Inilah penampakan yang sudah Masak Oke sekarang Saya akan Makan sebentar lagi Dan ini Adalah sangat-sangat Menggoda selera Dan dari aromanya ya Juga Dan sekarang ya Giliran saya makan Ini adalah cuplikan ketika saya makan tadi ya Dan ini memang sabana lama Dan Alhamdulillah ya Semua masakan yang saya masak memang Alhamdulillah semuanya enak-enak semua Dan ketika saya makan ini adalah Waktunya makan malam Memang terlihat lahap ya Dan menyelerakan Oke bagi anda yang sudah bergabung dengan saya Terima kasih banyak ya Dan jika anda suka dengan Video-video yang saya tampilkan ya Dan juga suka dengan channel saya Mohon dukungnya Subscribe Like Comment Dan juga share Dan jumpa lagi di video-video seterusnya Terima kasih Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax